Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Autoinfo Akhirnya setelah lama berspekulasi, Astra Daihatsu meluncurkan Daihatsu Rocky di Indonesia Hari ini nanti kita akan membahas Daihatsu Rocky Kita akan coba bahas secara virtual, semoga tidak mengurangi esensi dan tetap bisa memberikan referensi kepada kawan-kawan semua Sebelum kita lanjutkan, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini Nyalakan loncengnya, supaya lebih mudah mendapatkan update informasi dan tips otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini Tanpa pelama-lama, check it out! Menurut saya, banyak miskonsepsi mengaitkan nama Rocky F70 atau juga dikenal dengan TUF Sebagai pendahulu Rocky dengan kode A200 Secara terah, kelas sebetulnya Rocky ini adalah penerus Rocky berkode F300 yang dijual di Jepang Seri ini kemudian dilanjutkan oleh Terios Generasi Pertama atau yang dikenal di Indonesia sebagai Taruna Lalu berlanjut ke Terios Generasi Kedua atau yang dikenal sebagai Terios Kunde di Indonesia Untuk itu, boleh dibilang Rocky baru ini adalah penerus spiritual Terios Generasi Kedua Hanya saja, Rocky ini meninggalkan kesan off-road Yaitu bahan serep yang dipasang di belakang Atau sering dikenal dengan nama kunde ya kalau di Indonesia Ini sudah tidak ada di Rocky yang baru ini Dia menggantinya dengan kesan yang lebih sporty dan dinamis Platform yang digunakan yaitu diberi nama DNGE atau Daihatsu New Global Architecture Rocky diklaim memiliki chases yang lebih dinamis dibandingkan produk Daihatsu lainnya Namun tetap nyaman Baik, kita mulai dari sisi depan Kita mulai dari lampu Lampunya standar ya untuk mobil zaman sekarang Sudah menggunakan full LED dan DRL Terus selanjutnya yang kedua grill Saya rasa Daihatsu belum pernah menggunakan grill model seperti ini ya Kalau salah mau dikoreksi Tetapi model grill seperti ini Itu sudah digunakan di saudara kandungnya Yaitu di Toyota Ini seperti grill yang digunakan di Nova Ribbon 2021 Dan Toyota Hilux 2021 Selanjutnya cover fog lamp Ini yang khas dari mobil Daihatsu Digunakan kembali disini Seperti cover fog lamp yang digunakan di Daihatsu Aila Dan Xenia pun rasanya mirip-mirip seperti ini Nah yang kawan-kawan lihat disini Ini adalah tipe RADS Atau Astra Daihatsu Stylist Yang membedakan tipe RADS ini dengan tipe yang lain Itu RADS ini dia mendapatkan beberapa tambahan aksesoris Atau tambahan garnish Sehingga dia kelihatan lebih sporty dibandingkan dengan tipe yang lain Yang pertama ini garnish dari grill Yang warna silver Ini juga cukup memberikan kesan sporty Terus yang kedua ini yang di bawah Ini skid plate Yang warna silver ini Semacam kayak air diffuser Ini juga memberikan kesan sporty Selain di depan Di samping dia juga mendapatkan skid plate Yang warna silver ini Pelindung kerikil sama emblem ADS Di belakang pun juga mendapatkan tambahan skid plate Ini khusus untuk yang tipe ADS Ini benar-benar kelihatan mobil all new Karena kalau dilihat desainnya dari sisi depan Dari sisi samping sama sisi belakang Itu benar-benar berbeda dari desain-desain Daihatsu sebelum-sebelumnya Untuk velet dia menggunakan ring 17 Polis atau two tone Selanjutnya untuk dari sisi dimensi Mobil Rocky ini Dia mempunyai panjang 4030mm Lebarnya 1710mm Dan tingginya 1635mm Ini yang menurut saya menarik Jadi dia itu lebih pendek dari Daihatsu terios Tetapi dia lebih lebar Dan tingginya itu mirip-mirip dengan Daihatsu terios Sehingga kesan SUV-nya itu semakin kental Karena dia lebih pendek tetapi lebih lebar Oke lanjut ke sisi belakang Di sisi belakang pastinya sudah dibekali dengan Multi LED stop lamp Walaupun di sini sepertinya rating-nya atau side lamp-nya Itu masih menggunakan bulam Tapi tidak apa-apa dengan desain seperti ini Dihubungkan dengan garnish warna hitam Dan dilapisi silver ini benar-benar Kesan sporty-nya itu kelihatan banget Benar-benar gagah lah kalau dari belakang Menurut saya Oke lanjut kita ke interior Masuk ke dalam kita akan menemukan dashboard Dengan desain modern yang dilengkapi Cluster speedometer full digital Dan juga layar sentuh multifungsi di tengah model floating Ini sebagai pengganti head unitnya Di sini yang benar-benar mengesankan mobil ini adalah mobil yang modern Jauh dari kesan Daihatsu sebelum-sebelumnya Terdapat fitur keyless dan juga sepion full electric Dan dapat dilipat secara otomatis Atau sering disebutnya itu auto retract Jadi luar biasa ini mobil seharga 200 jutaan Tetapi sudah mendapatkan auto retract Yang sebelum-sebelumnya biasanya kalau mobil 200 jutaan itu Dia retract tetapi biasanya masih ada tombolnya Kalau ini sudah auto retract Luar biasa Untuk mengendalikan sistem audio Bisa dilakukan melalui tombol disetir Dan terakhir parkir dibuat mudah Dengan kamera belakang dan juga sensor parkir Rocky memiliki konfigurasi 5-seater Dengan kursi di belakang bisa dilipat Kita lihat kursi belakangnya ini Kursi di belakang motifnya sama seperti yang di depan tadi Tapi sayangnya tidak ada armrest Sehingga kesannya masih terkesan biasa Yang belakang beda dengan yang depan Kita lihat kesan mewah dan kesan sportynya itu ada Yang pertama dari warnanya yang menurut saya bagus Matching terus dia itu ada detail warna merah-merahnya ini Ada semacam kayak detailingnya atau aksen warna merahnya Menambah kesan sporty dan menambah kesan mewah Ini untuk yang seat bagian depan Sementara untuk aksen merah ini Itu tidak disematkan di seat bagian belakang Seperti itu Terus tambahan lagi Ini juga sesuatu yang baru Di depan itu kita bisa lihat Ada semacam kayak indikator atau monitor kecil Di atas mirror Mirror tengah itu Fungsinya untuk memonitor penggunaan seat belt Passenger bagian belakang Ini juga sesuatu yang baru menurut saya Biasanya untuk monitor seat belt ini Hanya ada samping kiri Dan seat driver Tapi mobil 200 jutaan sudah dibekali dengan Monitor seat belt bagian belakang Dan diletakkan di bagian atas ini Menurut saya sesuatu yang baru Secara keseluruhan Apabila kita melihat Interiornya dari si Rocky ini Ini benar-benar all new Jadi dia sangat berbeda Dari generasi sebelumnya Memang benar-benar fresh lah disini Oke untuk lebih detail Nanti akan coba kita lihat lagi Fiturnya di atas nanti ada lebih detail Terus selanjutnya kita ke Color atau pilihan warna Kalau dilihat di brosur ini Pilihan warna itu dikelompokkan menjadi dua Yang pertama two tone Yang kedua monotone Kita lihat dulu yang two tone coba ya Kita klik warna merah Nah ini dia Bagah sekali Jadi untuk yang two tone ini Atapnya warnanya hitam Bodinya warna merah Atapnya warna hitam Kita klik yang putih Sama ya Jadi Bodinya putih Atapnya warna hitam Sekarang kita coba Klik yang monotone Nah benar Jadi yang monotone itu Semuanya merah Termasuk atapnya Satu warna Ada warna merah Silver Grey Hitam Putih Sama kuning Jadi cukup lengkap Pilihan warnanya Silahkan disesuaikan Dengan selera masing-masing Baik untuk selanjutnya Akan coba kita lihat Fiturnya secara detail ya Jadi jargonnya si Rocky ini adalah Sahabat eksis Kalau dilihat dari jargonnya sih Sebenarnya sudah jelas ya Tertujunya Atau market pasarnya ini Yang disasar adalah siapa Yang disasar adalah Keluarga muda Ataupun anak muda yang Eksis Dan dinamis Seperti itu mas bro Oke coba kita masuk ke Fitur yang lebih detail Yang pertama Ada di NGA Atau Daihatsu New Global Architecture Tadi sudah dijelaskan Atau sudah sempat saya Sonding Kelebihannya seperti apa Dari Daihatsu nya sendiri Mengklaim bahwa Sensasi berkendaranya itu Lebih halus Nyaman dan stabil Desain yang stylish dan modern Efisiensi bahan bakar lebih baik Dan performa lebih maksimal Kita lanjut ke Fitur safety Ini yang menurut saya Sangat menarik Ada namanya ASA Atau Advanced Safety Assist Ini sesuatu yang luar biasa Ada di mobil Harga 200 jutaan Apa aja isi dari ASA Atau Advanced Safety Assist ini Yang pertama adalah Pre-Collision Warning Jadi ketika Mobil kita melaju Sudah mendekati mobil lain Yang ada di dekatnya Sorry maksud saya Yang ada di depannya Akan ada Warning sinyal Atau bunyinya itu Ti-ti-ti Seperti itu Di dalam kabin kita Memperingatkan bahwa Eh mobilmu itu Sudah mendekati mobil Yang ada di depanmu Seperti itu Yang kedua Yang kedua yaitu Pre-Collision Braking Pre-Collision Braking ini Dia itu Tindak lanjut dari fitur sebelumnya Jadi ketika Sudah mendekati Mobil yang ada di depannya Dikasih warning sinyal Lalu Brake Membantu Pengereman awal Supaya Si driver Supaya si mobil itu Memperlambat Lajunya Dan melakukan pengereman Tidak menabrak Yang ada di depannya Fitur yang ketiga Yaitu namanya Pedal Misuppression Control Ini sebenarnya Hampir sama Hampir sama Seperti tadi Mungkin Sensor nya Jadi satu Dia itu Semacam Kayak Apa ya Mencegah Ketika Mobilnya itu Di depannya itu Ada tembok Atau penghalang gitu Terus tiba-tiba Si driver itu Salah Menginjak Pedal gas Biasanya Kalau mobil yang Tidak ada fitur ini Itu kan Dia akan Langsung loncat Dengan segera Dan berpotensi Menabrak tembok Tetapi Dengan adanya Fitur ini Seolah-olah Si mobil itu Memperlambat Atau menghambat Atau menahan Supaya Laju si mobil itu Tidak Menabrak tembok Seperti itu Mas bro Terus Fitur yang selanjutnya Yaitu Diberi nama Front Diperture LED Ini semacam Kayak Sinyal Atau alarm juga Ya seperti Tadilah Tititit gitu Ketika Kita berhenti Di traffic light Atau lampu merah Itu kan Biasanya berjajar Nah ketika lampunya Sudah hijau Mobil di depannya Sudah jalan Kita itu kan Seharusnya Segera jalan Tetapi kadang Kita lupa Terlalu asik Berhenti Sehingga Si fitur ini Bisa memperingatkan kita Eh ayo Segera jalan Di depanmu Sudah jalan Jadi menghindari Jadi menghindari Mobil di klakson Dari belakang Atau menghindari Tertabrak belakang Terus fitur selanjutnya Ini yang kelima Dan yang keenam Ini dia itu Secara penjelasannya Ketika kita Berkendara Di jalan lurus Terus biasanya Kan jenuh Kalau kita berkendara Di jalan lurus Jadi ketika kita itu Berkendara lurus Tiba-tiba Kita ngantuk Capek Setirnya agak Berbelok keluar Fitur ini Mampu Mengembalikan Roda atau mobil Ke jalur yang benar Seperti itu Untuk fitur yang lain Ini fitur yang Normatif Menurut saya Ada SRS airbag ABS EBD Vehicle Stability Control Dan Hill Start Assist Selanjutnya Kita akan Membahas Engine Engine nya Menggunakan 1000 cc Dengan Turbo Charger Ini sesuatu Yang baru Dan sesuatu Yang luar biasa Dan menurut saya Sangat inovatif Mobil 200 jutaan Menggunakan Turbo Charger Engine nya Baru ya Benar-benar All new Dan Mereka Menggunakan Kode Engine nya itu 1KR Dash VET Itu kode Engine nya Engine nya Sepertinya kecil Karena hanya 3 silinder 1000 cc Tetapi Dibekali dengan Turbo Charger Jadi Engine ini Diklaim Mampu Menghasilkan Tenaga 97 HP Power dan torsi 140 Nm Mesin ini Dipasangkan dengan Transmisi CVT Untuk yang Matic Dan Transmisi 5 Persepatan Untuk yang Manual Tapi Sepertinya Nanggung Hanya 3 silinder 1000 cc Coba Kalau ini 1200 cc Atau 1500 cc 4 silinder Dan Disematkan Turbo Pasti Luar biasa Oke Lanjut Kita akan Membahas Transmisi Ini Saya akan Membahas Matic 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 Disematkan DCVT Transmission Luar biasa Ini sesuatu Yang baru Buat Daihatsu Biasanya Mereka Masih Menggunakan Matic Convent Tetapi Di unit Ini Di mobil Ini Dia sudah Menggunakan CVT Sepertinya Ini Baru Mobil Satu-satunya Yang Harga 200 Jutaan Tetapi CVT Sudah Dibekali Triptonik Jadi Dia itu Punya Mode Manual Di Transmisi Matic Ini Sesuatu Yang Luar biasa Menurut Saya Karena Sebelum Sebelumnya Biasanya Hanya Mobil Yang Harganya 300 Juta Up Yang Dia Bisa Mode Manual Di Transmisi Matic Selanjutnya Kita Coba Ke Fitur Yang Lain Yang Pertama Ada Backsonar Atau Sensor Parkir Ini Normatif Terus Selanjutnya Ini Ada Interior New Cockpit Style Selanjutnya Ada New Full Digital Meter Yang Tadi Sudah Sempat Disounding Juga Ini Cukup Menarik Biasanya Kalau Kita Lihat Di Area Meter Sini Dia Ada Jarum Seperti Itu Yang Klasik Tapi Ini Cukup Elegan Dan Cukup Dinamis Menurut Saya Karena Full Digital Dan Semua Settingan Si Mobil Atau Mode Dari Si Mobil Itu Nanti Akan Bisa Tertampil Di Monitor Ini Oke Next Selanjutnya Tilt Steering Jadi Mobil Ini Sudah Dibekali Dengan Tilt Steering Ini Normatif Sebenarnya Kalau Misalnya Dibekali Dengan Telescopic Itu Akan Lebih Bagus Lagi Tilt Steering Itu Dia Steering Sudut Kemiring Bisa Disesuaikan Naik Turun Seperti Itu Kalau Telescopic Itu Bisa Disesuaikan Tinggi Rendahnya Dari Steering Selanjutnya 9 inch Display Audio Support Ini Juga Luar Biasa Biasanya Kalau Mobil 200 Juta An Itu Hanya Dibekali Dengan Double Dint Atau 7 inch Minimal 6,5 Malahan Itu Kalau Di Mobil Ini Sudah Dibekali Dengan Floating 9 inch Langsung Bisa Connect Dengan HP Dan Remote Setir Luar Biasa Ini Juga Sesuatu Yang Menarik Menurut Saya Yang Selanjutnya Ini Yaitu Desain Dari Seatnya Atau Tempat Duduknya Sepertinya Sangat Sporty Karena Mobil Harga 200 Juta Biasanya Itu Dia Tidak Punya Sayap Seperti Ini Atau Kalau Pun Ada Sayap Dia Hanya Kecil Tetapi Di Mobil Ini Sayap Cukup Kelihatan Lebar Seperti Mobil Mewah Dan Dia Dihiasi Dengan Aksen Warna Merah Yang Cukup Detail Dikombinasikan Warna Hitam Jadi Kelihatan Sporty Seperti Itu Selanjutnya Remote Setir Ini Normatif Ada Bisa Connect Sama Phone Sama Audio Audio Steering Suite Selanjutnya AC AC Sudah Menggunakan AC Digital Tetapi Sayangnya Dia Masih AC Satu Arah Yaitu Hanya Arah Ke Badan Kita Atau Muka Kita Tetapi Untuk Arah Ke Bawah Atau Ke Kaki Itu Belum Ada Jadi Hanya AC Satu Arah Terus Yang Selanjutnya Ini Juga Cukup Menarik Jadi Kursi Belakang Atau Jok Belakang Itu Bisa Dilipat Supaya Rata Dan Bagasinya Lebih Luas Walaupun Ini Bukan Mobil Yang Pertama Yang Menggunakan Fitur Mobil Yang Lain Sudah Cukup Banyak Atau Sudah Ada Kita Naik Saja C Jadi Di Handle Pintunya Sudah Tidak Menggunakan Anak Kunci Terus Selanjutnya Ini Adjuster Di Seatnya Ini Juga Cukup Menarik Walaupun Belum Elektrik Tetapi Seatnya Sudah Bisa Di Adjust Tinggi Rendah Kalau Untuk Sudut Kemiringan Sandaranya Sudah Normatif Menggunakan Recleaning Di Unit Lain Seperti Itu Selanjutnya Ini Berkaitan Dengan Compartment Untuk Ngecas HP Atau Power Source Sudah Ada Di Depan 12 Volt Terus Fitur Selanjutnya Yaitu Start Stop Button Fitur Selanjutnya Ini Yang Menurut saya Menarik Sudah Disediakan 8 in Active Subwoofer Atau Speaker Kolong Kalau Biasanya Kita Mengenal Itu Ini Cukup Luar Biasa Karena Menjawab Menurut saya Kebutuhan Audio Standar Yang Biasanya Harus Kita Menambahkan Audio Kolong Atau Subwoofer Di belakang Tetapi Untuk Kebutuhan Audio Standar Sepertinya Sudah Terpenuhi Dengan Adanya Speaker Kolong Ini Jadi Luar Biasa Selanjutnya Ini Normatif 4 Speaker Dan 2 Twitter Selanjutnya Rear Camera Juga Normatif Bagasinya Cukup Unik Dia Ada Dua Mode Bagasi Kita Lihat Yang Ada Di Kotak Putih Di kotak Putih Ini Dia Semacam Kayak Duduan Jadi Bagasinya Itu Bisa Di Perdalam Yang Membutuhkan Space Yang Lebih Dalam Itu Alas Bagasinya Kita Bisa Pindah Ke Bawahnya Supaya Lebih Luas Dan Lebih Dalam Seperti Itu Terus Yang Selanjutnya Compartment Cukup Luas Atau Cukup Banyak Mulai Dari Front Console Storage Yang Warna Merah Ini Terus Yang Selanjutnya Folder Cup Holder Yang Ada Di Depan Kisi AC Ini Menurut Saya Cukup Menarik Jadi Ketika Kita Punya Minuman Dingin Itu Dingin Itu Bisa Lebih Awet Ketika Kita Taruh Di Depan Kisi AC Ini Selanjutnya Ini Ada Gambar Atau Foto Bagasi Ketika Diisi Dengan Muatan Mereka Mengklaim Bahwa Spacenya Itu 369 Liter Untuk Bagasinya Selanjutnya Ini Ada Space Atau Compartment Ada Beberapa Lokasi Yang Pertama Console Box Door Pocket Sama Seat Under Tray Oke Itu Saja Review Virtual Kita Di Hari Ini Secara Kesimpulannya Feature Luar Biasa Benar Benar Di Atas Ekspektasi Terus Desainnya Luar Biasa Benar All New Sporty Dan Menurut Saya Kekurangannya Ada Di Engine Sayangnya Engine Hanya 3 Silinder Tetapi Saya Sendiri Belum Mencoba Getar Seperti Apa Tetapi Biasanya Engine 3 Silinder Ini Getar Akan Lebih Tinggi Dibandingkan 4 Silinder Sayangnya Hanya 1000 cc 3 Silinder Coba Kalau 4 Silinder 1200 cc Dan Dibekali Turbo Pasti Akan Menjadi Mobil Mobil Yang Luar Biasa Tetapi Kembali Lagi Ke Harga Harganya Berkisar Di Antara 214 Juta Untuk Tipe Terendah Dan 236 Juta Sekian Untuk Tipe Tertinggi Atau Yang Tipe R Asa Tadi Demikian Video Dari Saya Di Kesempatan Kali Ini Apabila Bermanfaat Dan Bisa Memberikan Referensi Jangan Lupa Like Subscribe Dan Bunyikan Loncengnya Supaya Kawan Kawan Lebih Mudah Mendapatkan Update Informasi Dan Tips Otomotif Yang Bermanfaat Lainnya Dari Channel Ini Sekian Terima Kasih